Kalau grup hadrah, gosida gosida, pujian Nabi SAW atau gosida para awliya dimainkan di gereja dalam acara-acara seperti itu, ini tidak kita lihat dakwah di sana. Yang kita lihat, kita hinakan diri kita di depan mereka. Dan hal ini seharusnya tidak terjadi. Mana ada ajaran semacam ini? Terima kasih. Dan kontra tentang hal ini, ada yang bilang bahwa boleh dengan alasan toleransi, apakah toleransi ini harus seperti itu atau ada yang lain? Ada kaidah ya, Jangan kita ifrat, ifrat itu melampaui batas. Jelek. Dan jangan juga tafrit. Tafrit itu terlalu membawar. Itu jelek. Ini dikatakan Islam wasatiyah. Khairul umur awsatuhah. Orang yang meyakini Islam agama yang benar dan dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai taulah dan dia, Maka dia mengacau bagaimana Nabi SAW berhubungan dengan orang non-muslim, dengan orang kafir. Nabi SAW kita lihat sangat toleransi dan sangat tegas. Sangat toleransi beliau menghormati agama lain. Bahkan ketika peperangan, perang ini, beliau mewasitkan kepada sahabat, jangan mengganggu orang yang ada di gereja. Jangan merobohkan gereja. Tempat-tempat ibadah dilarang diganggu oleh Nabi. Perang ini, ini kondisi perang. Toleransi luar biasa. Mana ada ajaran semacam ini. Kalau orang kafir menyerang negara Islam, Hancur semuanya disapuratakan. Semuanya dihancurkan. Tapi Islam lah. Nabi melarang. Nabi toleransi dengan mereka ketika Mereka masuk ke masjid Nabi di Medina. Kemudian Mereka sholat di pojok masjid Nabi SAW. Datang waktu sholat Nasara. Datang rombongan dari Nasara ini. Ingin bertanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyambutnya di mana? Di masjid. Menerima mereka, para pendeta itu di masjid. Artinya mereka masuk masjid tidak ada masalah. Dengan catatan, ulama mengatakan harus menghormati masjid. Maksudnya mereka ke masjid tidak ada masalah. Datang waktu sholat mereka. Dan mereka sholat di pojok masjid. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Tidak dilarang. Sholat agama Nasrani di masjid Nabawi. Dan Nabi membiarkan. Apa artinya ini? Toleransi yang begitu indah dari Nabi SAW. Wakam-wakam dan berapa banyak lagi. Tapi Nabi di sisi lain tegas. Dalam hal apa? Dalam hal yang merusak keimanan. Dalam hal merusak hubungan kita dengan Allah. Membuat orang itu kacau. Artinya mana ini Islam. Mana ini gufur. Mana ini agama yang diridai oleh Allah. Dan agama yang tidak diridai oleh Allah SWT. Nabi sangat tegas dalam hal yang semacam ini. Contoh ketegasan Nabi SAW. Pernasih Dina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Membawa kitab selain Al-Quran. Kitab selain Al-Quran. Apa itu Taurat? Apa itu Injil? Walhasil kitab selain Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya. Apa yang kau bawa wahai Umar? Dijawab oleh Dina Umar. Kitab. Bukan Al-Quran. Marah Nabi SAW. Tidakkah cukup untuk Mual-Quran? Tegas dalam hal ini. Karena ini akan merusak. Ini akan mengganggu. Tidakkah cukup untuk Mual-Quran? Kenapa kamu harus belajar di kitab lain? Kalau kita mengikuti Nabi SAW. Maka kita bisa menilai. Dan kita bisa bersikap. Apa yang harus kita lakukan dengan toleransi? Ketika seseorang dengan gosidahnya. Gosidah yang biasa dipakai untuk acara-acara agama. Maulid Nabi Muhammad SAW atau acara yang lain. Dengan menggunakan rebana yang ciri khas orang Islam. Kemudian. Grup Hadro tersebut. Diundang ke gereja. Untuk bergosidah di gereja. Apa manfaatnya? Apakah ini toleransi? Menurut saya sangat tidak. Sangat tidak. Kemudian. Apakah anda dakwah di sana dengan ini? Yang saya lihat tidak. Niatnya mereka itu menabur rebana gosidah di gereja. Acara-acara hari raya mereka. Niatnya apa saya tidak tahu. Tapi. Mata saya melihat. Itu bukan dakwah. Karena. Itu menjadi tontonan. Yang kita lihat orang-orang yang hadir. Tidak terbawa. Mereka menjadi tontonan. Yang kurang dihormati di situ. Ada seseorang adan di gereja. Dan itu kita lihat di Youtube. Adan. Dan itu kita lihat pengaruhnya. Luar biasa. Pada pendengar. Itu bolehlah kita katakan dia dakwah. Dia diizinkan adan di gereja. Kalau niat dakwah. Bisa kita terima. Gitu. Kalau grup hadrah. Gosidah. Gosidah. Pujian Nabi SAW. Atau gosidah para awliya. Dimainkan di gereja dalam acara-acara seperti itu. Saya lihat ini bukan dakwah. Ini. Ifrod. Atau tefrit kebabas ini. Ini terlalu. Sok toleransi. Kalau menurut saya ya. Dan hal ini mestinya tidak terjadi. Jadi. Kita hormati akhir daya mereka. Kita. Hormati keyakinan mereka. Tapi janganlah kita hina keyakinan kita. Jangan kita nistakan agama kita. Kasus ini hukumnya per kasus ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita diriputkan lagi dakwah di gereja. Ini lain. Kasusnya lain sama ini. Ya. Kalau memang betul-betul dakwah di gereja. Mengajak mengenalkan Islam di mereka. Dan mereka dihormati. Dia itu figur yang dihormati di gereja. Kita didengarkan ceramahnya. Ini bisa kita terima. Dan kita ucapkan terima kasih. Habibah Nasalim bin Jindan. Beliau diminta ceramah di gereja. Dan beliau ceramah di gereja. Figur beliau terhormat di sana. Dakwah beliau didengar di sana. Ahlan wasalan bagus. Kita terima kasih. Tapi. Hadrah di gereja. Ini tidak kita lihat dakwah di sana. Yang kita lihat. Kita hinakan diri kita di depan mereka. Dan hal ini tidak. Seharusnya tidak terjadi. Seharusnya. Tidak terjadi. Walakul lehal. Tapi jangan hal ini membuat pecah. Perpecahan antar kita. Kesalahan kalau kita yakini ini salah. Cukuplah kesalahan ini. Jangan sikap kita membuat munculnya kesalahan baru. Apa kesalahan baru? Adanya hujatan dan adanya pembelaan dalam masalah ini. Ini merugikan kita ya ikhwan. Kalau memang itu kita yakini salah. Dan saya melihat itu memang kurang tepat. Al-Okelah kita nasihati. Yang bersangkutan. Kita datangi. Kita beri masukan. Mungkin niatmu baik. Tapi hasilnya itu kurang baik ya akhi. Sehingga enak itu dia terima. Jangan kita hujat. Karena ini ada skenario saya lihat. Kita disibukkan hal-hal yang semacam ini setiap saat. Untuk apa? Nanti ada yang menghujat. Kemudian ditampilkan ada yang bela. Sehingga yang hujat dan yang bela inilah saling hantam, saling serang. Dan terus menerus yang kita tonton seperti ini. Setiap masalah ada dua kelompok ini. Setiap masalah ada dua kelompok ini. Akhirnya yang terjadi lebih parah daripada apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kita itu. Tidaknya kita mensikapi dengan hikmah. Kalau memang ini diyakini salah ayo di nasihati yang bagus. Jangan menghujat, jangan menghantam, jangan kita habiskan waktu kita dalam hal ini. Jangan habiskan waktu kita untuk ini. Dan kita harus pandai lihat kanan-kiri kita. Karena kita harus sadari di luar sana ada musuh-musuh Islam yang ingin kita selalu berhantam. Sehingga kita setiap saat dikasih PR sama mereka. Setiap saat. Kita lihat. Nanti dikasih PR ini, dikasih PR ini, ini belum selesai PR yang satunya, belum selesai PR yang satunya. Ini terus menerus seperti itu sehingga kita tidak sibuk lagi mengislamkan orang. Tapi kita sibuk bertengkar dengan orang Islam. Karena berbedaan pendapat atau karena salah mensikapi satu masalah. Mudah-mudahan yang bersangkutan mendapat tambahan hidayah dan taufik dari Allah SWT. Kalau niatnya baik, mudah-mudahan Allah jadikan niatnya itu memperbaiki apa yang dia lakukan. Sehingga tidak semua orang yang niat baik akan menghasilkan baik dengan cara yang kurang baik. Ini perlu kita ingat. Tidak semua niat baik menghasilkan kebaikan kalau caranya tidak baik. Niat baik tidak cukup. Tapi cara yang baik itu juga perlu didampingi dengan niat yang baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan masukan kepada kita. Sampai jumpa.